Hai assalamualaikum YouTube masih dengan 4L kreatif nah kali ini saya mau coba upgrade remote transmitter kit ini menggunakan baterai lipo 2s seperti ini guys dengan tegangan 7,4 volt nah ini dan ini masih bawaan menggunakan baterai nah ini seperti ini baterai A3 ya nah dan ini tidak bisa di-charge Oke bagaimana caranya simak saja videonya langsung saja kita let's go nah disini saya sudah siapkan untuk bahan-bahannya ada kotak box seperti ini harganya masih tercantum ke 5000 ya ini kotak amli ada soket soket baterai nah untuk menyelokkan baterai ya nah ini seperti ini dan juga IC regulator nah IC regulator 7805 ya nah ini output 5 volt nah oke langsung saja kita bongkar ya untuk remote-nya ini dan nanti untuk topnya nanti saya akan pasar disini nah karena untuk baterainya tidak bisa masuk jadi saya menggunakan petak tambahan nah disini kebetulan pas ya oke langsung kita bongkar saja kita bongkar guys nah dalamannya seperti ini nah disini kita pasangkan untuk IC 7805 ini ya guys ya nah dan saya tidak akan support tempat baterai ini saya akan coba tempelkan saja untuk IC 7805 ini nah untuk eh pinnya untuk pinnya itu yang eh kaki sini yang sebelah kiri ini untuk input dari baterai ini ground dan ini outputnya nah ini pinnya plus ya plus ya untuk plus ke baterai ke remote-nya jangan sampai kebalik nah saya mempasangkan disini seperti ini nah ini sudah sudah saya solder seperti ini ya Nah dan kemudian kita siapkan lagi kabel tambahan nah ini untuk mainnya diperhatikan bisa dilihat untuk sambungannya nah ini ke baterai ya nah ini berarti perhatikan bisa dilihat untuk sambungannya nah ini ke baterai ya oke oke langsung saja kita pasang ya guys ya nah disini saya sudah jeborkan lewat bawahnya seperti ini ya ini sudah kemudian kita tutup nah proses penyambungan sudah selesai ya guys ya tinggal kita pasang instalasi buat nanti kita pasang seperti ini dan untuk menempelkan saya menggunakan double tips saja ini guys ini saya pakai double tips ini untuk contoh jadi saya menggunakan double tips ini untuk contoh jadi saya menggunakan double tips kita pasang soket baterainya nah ini sudah saya pasang soket ya ini kita pasang soketnya tinggal kita pasang baterainya kita pasang oke oke kita tutup nah ini rapi ya dan membuat tidak mengganggu pemandangan kita balik nah oke kita coba nyalakan nah B nyala masih berfungsi normal ya nanti kita akan cek Oke mungkin cukup sekian video singkat kali ini semoga bermanfaat salam RC mania mantap